Intro Petani saat ini harus pandai membaca peluang pasar Jika monoton melakukan pola tanam padi, maka hasilnya tidak begitu bagus Perlunya kreativitas dalam diri petani dalam membaca peluang di pasaran Untuk menanam yang memiliki nilai jual tinggi dan banyak dicari Salah seorang petani di daerah Buleleng, IGD Setiawan Adiputra mengatakan Pada zaman sekarang menjadi petani harus kreatif Apabila masih menerapkan pola petani zaman dulu, tidak kreatif Yang hanya monoton menanam padi, hasilnya tidak akan memuaskan Jika petani dulu menanam dahulu, baru mencari pasar Namun di zaman kekinian menjadi petani terlebih dahulu mencari pasar Yang lagi tren, misalnya bunga matahari yang daya jual 1 kg biji matahari Hingga mencapai 3 juta rupiah Dan labu madu untuk makanan bayi dalam penambahan asi bagi bayi Yang belajar makan per kilogramnya kurang lebih 50 ribu rupiah Petani itu di zaman sekarang ini sebenarnya harus kreatif Kalau petani seperti zaman dulu, tidak kreatif, hanya nanam padi, nanam padi, nanam padi Tentu hasilnya akan tidak begitu bagus Nah sekarang harusnya cari pasar dulu Tanaman apa yang mahal di pasaran Oh sekarang bunga matahari, banyak diminati karena indah Kemudian kita tanam bunga matahari, akhirnya dapat harga yang tinggi Satu kilonya, bijinya itu bisa 3 juta Kalau kita packaging Berarti harus mengintip peluang pasar Peluang pasar nomor satu, baru kita tanam Jadi kalau petani zaman dulu nanam dulu baru nyari pasar Sekarang pasar Nah apa lagi? Bunga potong misalnya yang lagi tren Kenapa tidak tanam bunga potong? Misalnya labu madu untuk makanan bayi Atau tambahan asi bagi bayi yang baru belajar makan Kita tanam, itu satu kilonya 50 ribu kan lumayan Jadi kita nanam sedikit biar untungnya banyak Maka petani zaman sekarang harus pandai melihat pasar